Pedang dan Kitab Suci adalah novel khusia karya Jin Yong, yang pertama kali diserialkan antara top 1955-1956 di surat kabar Hongkong. Ceritanya berlatar belakang di Tiongkok abad ke-18 selama dinasti Manchu, dinasti Qing. Novel ini mengikuti petualangan Red Flower Society, sebuah organisasi rahasia yang bertujuan untuk mengulingkan pemerintah Qing dan keterlibatan mereka dengan suku Islam di Tiongkok Barat. Buku yang dimaksud dalam judul dari novel ini mengacu pada Kitab Suci Al-Quran yang dicuri dari suku Muslim. Sedangkan Pedang mengacu pada pedang yang diberikan kepada protagonis utamanya Chen Jialo oleh cinta pertamanya, Guo Qingtong. Ada banyak tokoh sejarah yang muncul, seperti Kaisar Qianlong, Cao Hui, He Shen, Zheng Banqiao, dan Fu Kang An. Novel ini adalah debut dari Jin Yong, yang dengan cepat menjadikannya sebagai salah satu master baru dari jenri wuxia. Sekarang mari kita bahas tentang plot dari ceritanya. Red Flower Society adalah perkumpulan rahasia yang bertujuan untuk mengulingkan Kaisar Rancing yang dipimpin oleh suku Manchu dan memulihkan pemerintahan suku Han di Tiongkok. Organisasi ini dipimpin oleh 15 pahlawan, dengan Chen Jialo sebagai katua mereka. Di awal novel, Kaisar Qianlong mengirim anak buahnya untuk menyergap dan menangkap Guentai Lai, pemimpin keempat dari organisasi. Kaisar ingin membuka Guentai Lai yang mengetahui rahasia Kaisar. Plot utamanya mengikuti upaya para pahlawan untuk menyelamatkan Guentai Lai, dan terjalin plot dengan dua atau lebih subplot yang luas. Para pahlawan bertemu dengan beberapa orang dari suku Muslim yang sedang mengejar konvoi tentara bayaran yang telah merampok artefak suci mereka, sebuah kitab suci Quran. Chen Jialo membantu suku Muslim dalam mengalahkan tentara bayaran dan mengembalikan kitab suci-nya. Chen Jialo mendapatkan rasa hormat dan kekaguman dari Hu Jing Tong, putri pemimpin suku. Sepanjang novel, beberapa pahlawan akhirnya menemukan pasangan masa depan mereka, setelah menghadapi bahaya bersama. Chen Jialo dan para pahlawan mengikuti jejak konvoi yang mengawal Guentai Lai dan tiba di Hangzhou. Tempat Chen Jialo secara kebetulan bertemu dengan Kaisar Qianlong, yang menyamar sebagai orang kaya dan berteman dengannya. Namun, setelah mereka menemukan identitas asli masing-masing, mereka menjadi curiga dan waspada satu sama lain. Ketika prajurit terbaik Kaisar dikalahkan oleh para pahlawan dalam kontes menipela diri, Kaisar merasa terhina dan ingin memanggil pasukan militer yang ditempatkan di Hangzhou untuk menghancurkan Red Flower Society. Walaupun pada akhirnya dia menahan diri untuk tidak melakukannya ketika dia mengetahui jaringan luas koneksi bawah tanah masyarakat di Hangzhou. Ketika Chen Jialo akhirnya menyelamatkan Guentai Lai, dia terkejut mengetahui bahwa Kaisar Qianlong bukanlah seorang manju, tetapi seorang Han. Guentai Lai juga mengungkapkan bahwa Kaisar sebenarnya adalah kakak laki-laki dari Chen Jialo. Tak lama setelah kelahiran Qianlong, dia bertukar tempat dengan seorang putri yang baru lahir dan Qianlong dibesarkan sebagai putera Kaisar dan akhirnya mewarisi tahta. Chen Jialo dan para pahlawan menculik Kaisar Qianlong dan menyanderanya di pagoda Liuhe. Mereka mencoba membuah wujudnya untuk mengakui etnisitasnya. Mereka menyarankan agar Qianlong menggunakan status istimewanya untuk mengusir manju dari dataran tengah dan tetap meyakinkan dirinya bahwa dia tetap akan menjadi Kaisar. Kaisar Qianlong dengan hanggan menyetujui dan bersumpah untuk bersekutu dengan para pahlawan. Pada saat yang sengsama, Tentara Jing menyerang barat laut China, tempat suku muslim tinggal, sehingga Chen Jialo pergi ke sana untuk membantu teman-temannya. Chen Jialo menemukan dirinya di sana terjerat dalam cinta segitiga, karena Huo Jing Tong juga memiliki perasaan romantis padanya. Suku muslim akhirnya dihancurkan oleh Tentara Jing dan Kaisi Li ditangkap, dibawa kembali ke ibupu kota Jing. Kaisar Qianlong tertarik pada kejadikan Kaisi Li dan mencoba memaksanya untuk menjadi selirnya, tetapi Kaisi Li menolak. Chen Jialo menyusup ke istana untuk menemui Kaisar, mengingatkannya tentang sumpah mereka, dan berjanji kepadanya bahwa dia akan membujuk Kaisi Li untuk menjadi selirnya. Kaisi Li kemudian menemukan bahwa Kaisar tidak berniat menepati jajinya, dan diam-diam berencana untuk menuntun Red Flower Society ke dalam jebakan dan menghancurkan mereka. Kaisi Li kemudian bunuh diri untuk memperingatkan Chen Jialo. Para pemimpin Red Flower Society marah kepada Kaisar karena mengkhianati mereka, sehingga mereka menyerang istana. Kaisar dikalahkan dan dipaksa untuk melakukan kejahatan senjata dengan para pahlawan. Chen Jialo dan teman-temannya kemudian menuju ke wilayah barat setelah memberi penghormatan di makam Kaisi Li. Itulah sebuah ringkasan dari novel, pedang, dan kitab suci. Perlu diingat, walaupun beberapa tokoh dan ceritanya berdasarkan sejarah, tetapi novel ini adalah fiksi. Ada banyak sekali hal-hal fiksi yang diberikan, sehingga kalian tidak bisa menganggap bahwa ini adalah sebuah catatan sejarah. Itulah dia, novel dari pedang dan kitab suci. Dan kami tentu akan senang membahas berbagai novel silat lainnya. Tentunya, ada banyak novel-novel silat yang bagus di luar novel-novel silat yang sudah diadaptasi secara mainstream. Karena itu, jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai jumpa di video-video yang lainnya.